selamat datang kembali di channel kristal rasi kali ini saya akan bagi tutorial cara melakukan kalibrasi pada klat unit IC yang pertama kita hubungkan kabel interface dari unit ke VTT yang sudah terhubung dengan laptop selanjutnya masuk ke menu ya di sini kita tunggu dulu sampai VTT terkoneksi dengan unit yang diantaranya nanti komunikasinya disini akan terbaca semua produk history unitnya ya contoh disini narkot sasis kemudian tipe unit saat proses pembacaan disini memerlukan beberapa waktu ya disini sudah terkoneksi kemudian kita lanjut ke menu kalibrate ya atau menu kalibrasi saat prosesnya ini menyerlukan loading yang sedikit lebih lama jadi harap bersabar lebih selamat menikmati selamat menikmati setelah malunya tampil kita pilih nomor item 04 yaitu jibuk selamat menikmati hai hai selanjutnya pilih itu baris nomor yang ketiga yang disitu ada tulisannya Gearbox Cloud dan Annuity Point kita lihat di samping sebelah kanan akan muncul informasi kenapa harus dilakukan kolibrasi ya diantaranya apabila terjadi pergantian kompor atas dari Gearbox Unit Clutch Slinder Clutch 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 kemudian pergantian Clutch kita next kemudian akan muncul syarat yang harus dipenuhi yang disini RPM nya itu harus nol namun disini karena engine nya masih hidup kita matikan terlebih dahulu dan pakai mic uptick sheet kemudian kita konfirmasi selanjutnya proses kalibrasi akan dimulai mulai dari kemudian kemudian lanjut pada bagian gearbox nya selanjutnya kita start engine ketika sudah kita tunggu dulu selanjutnya kita matikan engine kembali oke disini proses kalibrasi sudah dilakukan ini jadi jadi ada beberapa yang diterimbulasi yaitu clutch kemudian ada bagian gearbox di gearbox ring nya splitter nya kemudian juga dengan ukuran dari clutch nya itu selanjutnya kita next disini dia akan melakukan restart pada control module atau control dan proses kalibrasi selesai dilakukan mungkin itu saja terima kasih semoga terima kasih terima kasih selamat menikmati